Ya, kembali di Lansok dan kita sudah kedatangan anak muda Indonesia yang kemudian juga berprestasi. Mbak Lifi, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Sebelum saya ke Mbak Lifi, saya ingin kemudian melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Imam. Terkait dengan apa yang akhirnya momentum Olimpiade ini bisa dijadikan momen untuk mengevaluasi banyak hal terkait dengan perolahragaan Indonesia, fasilitas dan lain sebagainya. Ini cukup challenging apabila ketika kita bicara soal bagaimana akhirnya anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Juga Olahraga di APBNP 2016 ini dipotong gitu ya. Padahal ada banyak hal yang harus diperbaiki gitu dan tentu saja memerlukan anggaran. Sejauh mana ini akhirnya cukup challenging juga untuk Anda Pak. Untuk direalisasikan Pak. Saya kira Bapak Presiden dan Bapak Presiden punya prioritas pembangunan nasional hari ini diorientasikan kepada infrastruktur pangan dan energi. Nah tentu kita juga bersyukur bahwa meskipun ada penghematan anggaran di Kementerian kami tapi kami mencoba untuk inovasi, mencoba untuk melakukan terbosan-terbosan yang lebih kreatif bagaimana dana yang ada ini bisa betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin dengan output yang maksimal. Nah karenanya saya bersyukur, terima kasih banyak pihak dari perusahaan, dari sponsor, dari BUMN yang membantu kita sehingga sedikit banyak meninggalkan beban itu. Tapi sempat tawar-menawar nggak sih Pak Imam? Artinya mungkin terkait dengan banyak sekali program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian Pora gitu. Sebesar mungkin besaran budget yang kemudian dipotong tidak sebesar itu. Saya kira semua menteri sudah memahami mana menjadi prioritas tahun anggaran 2016, mana 2017. Nah prioritas-prioritas ini yang perlu mendapatkan kesadaran dari semua birokrasi yang ada di kami. Karena hari ini kita betul-betul fokus pada program, bukan hanya semata-mata yang penting disebarluaskan kepada unit-unit yang ada. Kita betul-betul manifolo program. Nah bagaimana program unggulan 2016 katakanlah untuk persiapan Olimpiade Rio de Janeiro. Kita maksimalkan di situ, apa aja anggaran. Jadi meskipun diminimalkan, tapi hasilnya harus tetap maksimal seperti itu ya Pak Menteri? Dan saya kira ini harus yang kita lakukan saat situasi seperti ini. Nah ini ada yang berprestasi maksimal juga sampai ke kancah internasional. Terima kasih sudah hadir juga. Ini yang terbaru adalah sepertinya sudah keluar trailer filmnya yang Inside. Nah itu prestasi akhirnya bisa sampai ke kancah Hollywood. Dan ini pemain-pemainnya juga ada beberapa aktor-aktor Hollywood juga yang ikut berperan di dalam situ. Jalan ke sana itu seperti apa akhirnya bisa sampai seperti itu? Dulu cukup sulit. Awalnya saya belajar ekonomi waktu saya S1. Tapi saat itu saya mulai bantu-bantu di film. Karena ada passion dan akhirnya menjelang wisuda saya memutuskan untuk mengejar mimpi saya untuk jadi filmmaker. Dan waktu itu saya sempat cerita ke stunt coordinator saya dan juga mentor dan sahabat saya. Dia bilang, you're everything wrong about the director. Saya tanya, loh kenapa? Kok bukannya mendukung? Karena saya orang Asia, saya wanita, saya muda. Dan ternyata benar untuk sampai bisa bikin film pertama itu banyak banget penolakan. Apa alasan waktu itu banyak ditolak? Saya cerita ide saya gitu ya kurang diterima. Sampai akhirnya ketemu satu eksekutif producer yang ternyata emang hobi banget kung fu, suka banget culture Asia. Dia bilang, oke coba deh kita develop skenario bersama-sama. Akhirnya sampai revisi 32 kali baru dibilang ini layak syuting. Wow, 32 kali ya? Underestimate seperti itu memang sering terjadi seperti itu di internasional seperti itu? Atau bagaimana pengalamannya Livi sendiri? Tadi kan bilang muda, Asia, dan perempuan-perempuan. Di underestimate sekali gitu kesannya. Mungkin karena belum ada portfolio ya. Jadi ketika dia tanya, pernah bikin film apa? Oh ini baru mau bikin film pertama gitu. Dan waktu itu setelah akhirnya kita dapet funding, itu pun kan kita pengennya dapet kru yang udah senior lah. Yang udah mungkin ada penghargaan apa gitu. Nah ternyata kru ini tuh sangat picky gitu. Karena there's a saying... Senior kok milih senior gitu. There's a saying, you're only as good as your last job. Jadi misalnya bikin film box office, terus film terakhirnya kurang bagus, akan sulit untuk mereka mendapatkan pekerjaan ke depannya gitu. Dan akhirnya aku terus aja, aku percaya pada proyek ini gitu loh. Dan aku terus coba-coba akhirnya kita dapet kru yang nominasi Oscar, yang pemenang Emmy Award, yang menang festival-festival. Jadi akhirnya bisa. Cuma it takes time. Apakah memang kalau Mbak Levy sendiri melihat ide ceritanya, apakah ini kemudian yang akhirnya menjadi salah satu faktor utama? Mengapa kemudian Mbak Levy diperhitungkan di sana? Ya, kelihatannya mungkin karena kan topiknya imigran. Biasanya tuh kalau kita kan masuk seleksi nominasi Oscar itu kan yang mereka biasanya suka yang ada sisi humanisnya gitu. Mungkin karena itu ya, karena waktu saya terima surat dari Badan Penyelenggara Oscar itu, saya pikir spam. Saya cuekin, dan saya anggap itu orang iseng gitu. Sampai akhirnya minggu depannya lagi mereka kontak lagi, dan akhirnya Oscar ngerilis nama-nama film yang masuk seleksi. Oh ternyata nama film saya dan nama saya ada gitu, baru Dhani ngomong keluar gitu. Oke, oke. Nah ini ada fundraising yang sempat dilakukan Mbak Levy juga, ada tidak dukungan dari pemerintah juga, dari pemerintah Indonesia untuk itu? Untuk anak-anak Indonesia yang ada, yang sedang istilahnya berjuang di negara orang dan berprestasi seperti itu? Kalau waktu itu untuk funding, kita kerjasama dengan exclusive producer, jadi dia yang raise semua funding. Dan distribusi dia juga yang handle, cuman ketika aku bawa film indik ke Indonesia, aku didukung penuh. Oke, Pak Imam terkait dengan bagaimana dukungan dari, karena kan kementerian pemuda dan juga olahraga. Ada pemudanya gitu ya secara general, kalau misalnya ngeliat anak-anak muda yang berprestasi, saya yakin kemudian kemenpora juga akan memberikan dukungan penuh. Sejauh ini seperti apa Pak, selain di olahraga? Terlangsung Livi saya kira, ketika pertama ketika datang ke Indonesia, saya menyambut dengan hangat sekali dan saya gembira. Saya bilang, paling tidak kami akan bantu doa. Semoga kamu tetap tegar, kemudian terus berimprovisasi dan memastikan bahwa kamu adalah anak asia terbaik di Hollywood sana. Nah, beberapa rencana-rencana besar kami sedang mendukung. Salah satunya rencana kita bikin film Kerapan Sapi. Ya, Kerapan Sapi saya. Mengangkat tradisi di sebuah pulau di Madura sana, yang saya kira ini tradisi yang perlu kita internasionalikan, perlu kita duniakan. Jadi dikebalikan lagi ke Indonesia ya Pak Imam ya. Baik, ini kita akan beriak sejenak dan terima kasih Mbak Witi. Mbak Witi sudah bergabung bersama kami. Sukses di filmnya. Sukses. Ya, bersama kami akan segera kembali saja dan tetap di Live Stop.